Ya, kembali lagi di channel Rino Wahyu, mantap! Ya, buat kalian semua yang ingin belajar gitar tapi kalian itu gak pengen lama-lama belajarnya alias kalian itu pengen sekarang belajar dan besok atau lusa itu sudah bisa Nah, kalian berada di konten yang tepat Nah, pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian semua bagaimana caranya belajar gitar dengan cepat Nah, pada video 10 menit kali ini saya harapkan kalian itu bisa menguasai beberapa lagu hanya dalam belajar 10 menit lah Kurang lebih nanti ada 10 lagu yang bisa kalian bawakan setelah kalian menyelesaikan menonton video ini atau menonton konten ini Ya, pada dasarnya itu kan chord gitar ada banyak ada C, D, E, F, G, A, B, C dan segala macam chord lainnya Nah, untuk video kali ini saya akan mengajarkan itu hanya 4 chord saja Nah, kenapa kok hanya 4? Karena 4 chord ini merupakan chord yang paling sering dipakai untuk lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu luar Nah, dan 4 chord ini nantinya akan bisa dipakai untuk 10 lagu yang nantinya akan saya kasih tahu di akhir video saja Biar kalian penasaran Nah, 4 chord ini apa saja? Yang pertama itu ada C Chord C Nah, selanjutnya ada chord G C, G, A minor, dan F Nah, keempat chord ini yang akan saya ajarkan pada video kali ini Dan kalian itu hanya perlu menguasai 4 chord ini untuk menyanyikan ke 10 lagu yang ada di akhir video nanti Oke Nah Buat kalian yang belum tahu gitar atau belum paham mengenai gitar Nah, ini saya tunjukin dulu ya Nah, ini gitar kayak gini Nah, ini ada bodinya ada neck ada lehernya ada senar ada sticker ini ada ini Nah, untuk kalian para pemula itu kan masih belum kenal ini ya jadi kita enggak bahas ini dulu ini enggak usah dibahas dulu Sekarang kita lanjut ke chord C, G, A minor, F itu kayak gimana sih? Nah Supaya lebih mudah ini saya dekatkan ya untuk kameranya ke bagian fret karena untuk bermain lagu ini untuk petiknya, untuk cara memetiknya itu cuma gini saja Cuma gitu aja kalian sudah bisa memainkan 10 lagu Oke Joss Enggak percaya buktikan sendiri Nah untuk cara memetiknya kan kayak gitu tadi ya Nah, sekarang lanjut ke cara memencet cenarnya atau Oh, boleh enggak nanti memencet Apa kok E? Iki bes lah Nah, kan tadi ada C, G, A minor, F Nah kita belajar chord C dulu ya Nah, jadi chord C ini dimulai dari senar nomor 2 Nah, ini sebelum saya jelasin chord saya ingin menjelaskan urutan senar Nah jadi untuk untuk urutan senar gitar itu dimulai dari bawah ya Nah, jadi yang bawah ini ada senar nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 Untuk gitar yang saya pakai ini gitar Yamaha CG15 Eh, C315 Gitar C315 dari Yamaha dan senarnya itu Nilon Nah, untuk kalian semua yang enggak punya gitar kayak ini itu enggak apa-apa kalian bisa pakai gitar seadanya di rumah atau kalian minjam gitar dari teman-teman kalian itu terserah Ya, oke lanjut Untuk fret Nah, ini kan kotak-kotak ini namanya fret ya Nah, jadi ini fret 1 fret 2 fret 3 fret 4 fret 5 fret 6 Nah, kayak gitu Jadi, nanti waktu saya menjelaskan chord itu kalian udah tahu senar nomor 1 2 3 4 5 6 dan fret nomor 1 2 3 4 5 Oke Sekarang kita lanjut ke chord C Nah, untuk chord C itu kayak gini ya Nah, untuk chord C ini cara menekan chordnya itu pakai 3 jari ya ini jari telunjuk jari tengah dan jari manis Nah, kalian kalau mau pakai cara lain begini itu bebas tapi yang biasa dipakai oleh orang-orang itu jari telunjuk jari tengah dan jari manis Nah, kayak gini Untuk yang pertama ini jari telunjuk kalian letakkan di senar nomor 2 Senar nomor 2 ini berarti ya Nah, fret nomor 1 Nah, ini di fokus tangan ini soga ya Oh, ada so Nah Jadi telunjuk ada di senar nomor 2 fret nomor 1 Nah, sedangkan untuk jari tengah ini ada di senar nomor 4 fret 4 ya fret 2 Nah, sedangkan untuk yang jari manis ini ada di senar nomor 5 fret 3 Nah, kayak gini Nah pada awalnya itu kalian belajar mencet ini dulu mencet kayak gini setelah itu dibunyikan ya gitarnya senarnya itu dipetik untuk pemetikan nada C atau kunci C itu dimulai dari senar nomor 5 ya Nah, jadi gini kalau kalian mulai dari nomor 6 itu sudah gak gak sama lah bukan nada C kayak gitu lanjut jadi kalian metik dari senar nomor 5 nah, kayak gini ini nada C ya nah, jadi bunyinya kayak gini kalian belajar ini memencet kunci C sampai bunyinya kayak gini nah, setelah kayak gini kalian lanjut ke kunci berikutnya kunci berikutnya ada C G nah, G itu kayak gini untuk nada G untuk atau kunci chord G itu kalian bisa pakai kayak gini atau kayak gini itu terserah kalian seenaknya kalian itu kayak gimana kalau saya itu biasanya kayak gini nah, jadi telunjuk telunjuk ini ada di senar nomor 1 fret nomor 3 ini dan untuk jari tengah ada di ujung atas senar nomor 6 fret 3 dan jari tengah ini jari manis ya ini jari tengah ada di senar nomor 5 fret 5 eh, senar nomor 5 fret 2 jadi nanti kayak gini nah, untuk membunyikan senarnya atau cara memetiknya itu dari senar 6 jadi semua senar itu berbunyi ya kalau C tadi kan yang berbunyi cuma 1 sampai 5 ini nah, tapi kalau untuk nada G itu bunyi semua nah, selanjutnya A minor untuk nada A minor ini bunyinya kayak gini nah untuk cara menekannya itu pakai 3 jari ini ini sama kayak C sih sama kayak C cuma yang berubah ini aja nah jadi kalau kalian mau pindah dari nada C ke nada A minor itu tinggal pindah jari manis ke bawah sini jadi untuk nada atau kunci A minor itu jadi terunjuk ada di senar nomor 2 fret 1 terus jari tengah ada di piroti ada di senar nomor 4 fret 2 nah ini ya dan untuk yang jari manis itu ada di senar nomor 3 fret 2 nah jadi bunyinya kayak gini untuk senar yang dipetik itu dari nomor 5 ya dari senar nomor 5 ke bawah nah kayak gini untuk nada A minor selanjutnya itu ada F nada F ini nada F ini sebenarnya itu kayak gini ya nah cuman karena kalian itu masih awal masih baru belajar gitar kalian pake yang lebih simple aja kalau ini kan nada F lengkap kalau simple nya itu kayak gini nah jadi yang dibunyikan itu cuma senar 1-4 nah jadi untuk senar yang 5-6 gak bisa dibunyikan untuk yang dimencet itu kayak gini ya kalau kalian ingin lebih mudah itu kalian pake senar nomor 2 sampai 2-3-4 aja jadi nomor 1 gak usah dipetik karena sedikit lebih susah tapi kalau kalian mau menekan ini yang nomor 1 juga itu gak apa-apa nah cara menekannya itu ini jadi telunjuk menekan nomor 2 senar nomor 2 di fret 1 kalau bisa sekalian tekan nomor 1 di fret 1 kayak ini nah setelah itu kalian taruh jari tengah di senar nomor 3 fret 2 dan jari manis di senar nomor 4 fret 3 nah ini nada F ini sama dengan nada ini nah cuman bedanya nah ini F F gini nah ini tadi bukan F tadi gini tuh tadi yang gini tuh bukan F tadi salah mencet ya nah itu bukan F F yang bener tuh kayak gini nah jadi nada atau chord sederhananya itu kayak gini kalian mulai petik dari senar 4 ya nah setelah itu kalian belajar pindah-pindah dari chord C J Am F atau dari Am ke C ke G ke G ke F atau dari Am ke F ke C ke G nah untuk perpindahannya ini nanti disesuaikan dengan lagu yang ingin kalian nyanyikan kayak gitu nah udah segitu aja untuk materinya kalian tinggal belajar sehari paling udah bisa untuk melancarkan perpindahan chord itu tadi dan sambil kalian mengingat-ingat kunci chordnya itu kayak apa nah jadi kalian emang harus sering-sering praktek untuk belajar gitar nah untuk 4 chord itu tadi saya rasa sehari udah cukup untuk praktek ya dan besoknya atau kesokan harinya itu kalian sudah bisa menyanyikan atau mengiringi sebuah lagu yang eh bukan sebuah 10 lagu yang ada di list berikut oke lagunya apa aja chordnya apa aja langsung kalian lihat ya nah jadi ini chordnya banyak-banyak ya kalau gak kelihatan nanti taruh di deskripsi aja nah kayak gitu mungkin sekian untuk video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang ingin belajar gitar yang ingin menembak cewek dengan cara atau mendekati seorang cewek dengan cara bermain gitar kalian bisa belajar disini nah buat kalian juga yang ingin tanya-tanya mengenai gitar langsung aja tanya di kolom komentar nanti pasti akan saya jawab oke mantap semoga sukses untuk belajar gitar kalian ini sudah 12 menit 13 menit terlagi oke karena tadi itu saya pada awal video masih pengenalan ya pengenalan bla 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 jadi untuk video belajar gitarnya paling tadi cuma 6-7 menit aja dan dengan 6-7 menit itu kalian sudah bisa mempraktekkan keempat chord yang tadi sudah saya ajarkan silahkan kalian belajari kalian hafalkan chord nya itu kayak apa perpindahannya kayak gimana nanti kalian praktek dengan lagu dengan lagu yang tadi sudah saya kasih tau nah kenapa saya disini gak membawakan lagu-lagu itu tadi ke 10 lagu itu karena takutnya nanti kena copyright ya jadi kalian pasti udah tau dari 10 lagu itu kalian pasti udah tau lagunya kayak apa nanti tinggal disesuaikan perpindahan chord nya nah kalau masih bingung nanti kalian bisa langsung cek di tiktok link ada di deskripsi oke mantap joss sampai jumpa di konten berikutnya mantap jangan lupa dukungannya like, comment, subscribe joss yang mau request langsung aja tulis kolom komentar mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati